Zenazah Handika Prima Yodes korban meninggal dunia akibat tenggelam di Waduk PDAM Tieta Terumbuk dikebumikan di TPU Masjid Jami Kelapapati Laut Selin Pagi. Ratusan masyarakat serta para pelajar Man 1 Bengkalis ikut mengantar Zenazah Handika hingga ke pemakaman. Zenazah Handika Prima Yodes Selin Pagi dikebumikan di TPU Masjid Jami Kelapapati Laut Kecamatan Bengkalis. Orang tua korban masyarakat serta ratusan pelajar Man 1 Bengkalis ikut mengantarkan Zenazah hingga ke pemakaman. Handika Prima Yodes yang berusia 17 tahun ini merupakan korban tenggelam saat berenang di Waduk PDAM Tieta Terumbuk, Bengkalis pada hari Minggu 17 September lalu. Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso menyampaikan bela sungkawa terhadap keluarga korban dan berharap kejadian serupa tidak kembali terulang. Dengan seluruh stakeholder, ada PDAM, ada Babinsa dan Ramil, Babinkam Thikmas, Pak Kades, dan juga dari aset kita ingin melihat fakta di lapangan. Dari hasil kita rapat hari ini, mari bersama-sama kita jaga. Waduk ini adalah untuk air bersih, jadi memang kegunaannya bukan untuk mandi, bukan untuk berenang. Nah, cara menjaganya adalah pertama nanti dari desa, selalu linmas, kemudian dari PDAM, menolong petugas keamanannya, itu untuk rutin menjaga ini. Namanya anak-anak siapa yang tak ingin nyemplung di Waduk karena sejuk. Nah, yang kedua, kita sudah sepakati tadi. Apakah kita buat gerbang sehingga ada penjagaan yang kontinu yang dikelola oleh PDAM bersama Kades. Usai peristiwa tenggelamnya siswa Mansatu Bengkalis itu, Wakil Bupati Bengkalis, Bagus Santoso, Kepala Desa Wono Sari, serta Dirut PDAM Tirta Terubuk Bengkalis, langsung melakukan pengecekan ke TKP. Bagus berharap Waduk tersebut dijaga keamanan dari pihak Desa Wono Sari, PDAM Tirta Terubuk. Tidak hanya itu, Waduk tersebut juga diminta agar dipasang pagar besi. Dari Bengkalis, dari Moko, dan Deverasi Anda, Cerai TV melaporkan.